Eh, wah, apaan tuh? Gila, gila Peridun banget Coba kita lihat dulu lagi Itu kepala naga Tunggu dulu, aku lihat sesuatu Gila, itu apaan? Gede banget Itu kayak bangkai naga cina gak sih? Hai, kamu apa kabar? Pasti bayi-bayi aja kan? Kenalin aku El Prana Selamat hari raya Imlek ya teman-teman Aku berharap semoga sepanjang tahun ini Kita mendapat keberuntungan yang berlimpah-limpah Boleh tau gak agama kamu apa? Apakah kamu merayakan Imlek? Komen ya di bawah Tahun ini El Prana makan-makan aja nih Bersama keluarga di rumah Untuk merayakan Imlek Dan biar gak bosen Nonton video El Prana juga dong di Youtube Jadi inget kalau El Prana Pernah membahas penampakan naga cina Di dunia nyata sekitar 2 tahun lalu Kamu bisa tap tombol di atas ya Untuk nonton videonya Nah mumpung Imlek nih El Prana akan menunjukkan sekali lagi Penampakan-penampakan terbaru Dari naga cina yang sempat terekam kamera Beneran gak nyangka loh Kalau naga tuh ada di dunia nyata Sekedar informasi bagi kepercayaan orang Tionghoa Naga merupakan makhluk legenda yang dipercaya Membawa keberuntungan bagi manusia Mereka adalah sosok yang bijaksana Menyerupai ular terbang Dengan kecerdasan di atas rata-rata Umumnya naga memiliki elemen pembentuk Seperti naga air, naga api, naga petir, dan lain sebagainya Dan di Imlek tahun 2024 ini Kebetulan si Yeo yang mewakili adalah naga elemen kayu Sebuah penggambaran dari sumber kehidupan di bumi Banyak sekali artefak, gulungan kuno, dan perkamen-perkamen antik Yang memunculkan sosok naga di dalamnya Hal ini membuat banyak sekali peneliti dari Cina Berupaya menyelidiki keberadaan dari naga tersebut Apakah naga hanyalah sebuah mitos legenda? Kenapa bisa naga sangat disembah dan dihormati oleh orang-orang Cina? Jangan-jangan sosok naga yang muncul dalam literasi kuno ini Tidak digambar secara asal Alias mereka tuh bener-bener ada di bumi kita Namun karena perubahan era yang begitu cepat Membuat makhluk mitologi ini bersembunyi dari dunia kita Wah keren banget gak sih kalau naga beneran ada di dunia? Jangan salah sangka walau dianggap sebagai mitos Namun ada loh bukti-bukti asli mengenai keberadaan naga Cina ini Mulai dari rekaman warga sipil hingga penemuan tulang belulang dari naga Cina Kita akan bahas semuanya satu persatu ya Yang pertama ada sebuah video viral beredar di TikTok Seorang pria terlihat memiliki tabung kaca yang berisikan makhluk seperti ular Tapi ada yang aneh nih Ular ini nampak dapat melayang dan menyemburkan sesuatu Setelah El Prana menyelidikinya lebih lanjut Video tersebut diambil dari sebuah forum Cina bernama QQ Yang mana merupakan hasil eksperimen rahasia mengenai kloning naga terbang Gila jadi makhluk di tabung itu beneran naga Cina dong? Pantesan bisa terbang dan kayak nyemburin gas panas gitu Fenomena ini tuh langsung viral di internet beberapa tahun lalu Dan secara misterius ada pihak ketiga yang menarik video ini secara brutal Hingga peredaran video tersebut hilang dari internet Wah aneh banget ya Kayak ada sesuatu yang sengaja disembunyikan Hal ini membuat rahasia eksperimen di Cina semakin terlihat jelas Karena yang kedua ada rumor mengenai penelitian terhadap naga Cina Pemerintah Cina mencoba untuk menghidupkan kembali sosok mitologi naga yang sangat melegenda itu Mereka mempelajari teknologi kloning dan menggabungkan DNA ular dengan DNA kelelawar untuk menciptakan kadal Yang wujudnya mirip banget seperti naga Kamu bisa tonton video di samping Teknologi ini tuh beneran mutakir banget Hingga menimbulkan banyak sekali spekulasi Misalnya seperti kok bisa makhluk ini tuh mirip dengan naga Tidak mungkin kan apabila menggunakan DNA ular dan kelelawar aja Pasti ada sedikit atau beberapa komponen yang menggunakan DNA naga asli Kira-kira naga asli ini ada di mana? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul membuat banyak lapisan masyarakat di Cina berprasangka Kalau-kalau pemerintah tuh memang mengetahui rahasia mengenai naga yang masih hidup di daratan Cina Hmm jadi bingung nih apakah kamu percaya dengan hal ini teman-teman Lanjut lagi ke penampakan ketiga Terjadi pada tahun 2012 di kaki pegunungan Huangshan Ada sebuah muara yang saat itu diselimuti kabut tebal Seorang nelayan sedang merekam kondisi perairan kala itu untuk dilaporkan ke kantor desa setempat Kamu tahu tiba-tiba muncul sesuatu yang sangat besar keluar dari dalam air Itu adalah naga Astaga gede banget Nampak naga itu seperti sedang memburu sesuatu Dan setelah kejadian ini viral di Cina Banyak warga yang mulai mempercayai keberadaan naga di area mereka ini Menurut El Prana itu adalah sebuah bukti Bahwa ada rahasia dunia yang memang sengaja disembunyikan oleh pemerintah Kantor desa di pegunungan Huangshan ini juga bungkam mengenai hal tersebut Mereka tuh hanya dimintai oleh pemerintah pusat untuk memantau muara itu setiap hari Nah loh kenapa kau harus dipantau nih Kelihatan banget kan kalau emang ada sesuatu yang disembunyikan Yang keempat merupakan video misterius yang tidak diketahui asal-muasalnya Coba kita tonton bareng-bareng ya Ini kayak ada di dalam gua gitu Apaan tuh? Eh apaan tuh kayak cangkang teman-teman Oke ada yang aneh nih Di dalam gua ada cangkang segede itu Kelurnya aja gede dong Indunya semacam apa tuh gedenya nanti Gila teman-teman ayo dong like video ini sekarang juga Kalau kamu udah like komen aku sudah like Karena nanti El Prana akan bahas lagi penampakan-penampakan makhluk mitologi lainnya teman-teman Oke dia mencoba memegang Cangkang telur itu aneh deh Dia mencoba untuk pergi ke tempat lain lagi Bener-bener gelap ya di gua ini Astaga Eh Wah apaan tuh? Gila Gila Merinding banget Coba kita lihat lagi Itu kepala naga Ya ampun Naga Cina beneran ada dong teman-teman Ya ampun merinding banget Menurut kamu ini video asli gak sih? Kalau El Prana sih yakin ini asli banget Terus yang kelima terjadi di Malaysia Ayo komen dong kamu dari Indonesia atau Malaysia nih? Ada yang dari Malaysia gak? Karena naga Cina ini pernah terlihat di Malaysia Seorang anak berusia 12 tahun sedang pergi bertamasya dengan keluarganya Dia merekam pemandangan tepi laut kala itu dan menyadari ada sesuatu yang aneh Di Bali cahaya matahari terbenam yang sangat menyilaukan Ada sesuatu yang sangat panjang dan besar sedang melayang di atas langit Sosok misterius ini seperti ular terbang yang bergerak ke arah awan Sekilas El Prana melihat ini tuh mirip banget dengan naga Cina Ya ampun Apa karena di Malaysia ada banyak orang Tionghoa ya? Sehingga sosok naga ini tuh juga hidup di daerah Malaysia Coba deh temen-temen Malaysia kamu komen di bawah Apakah kejadian ini pernah viral dan muncul di berita? Menurut kalian ini tuh asli atau editan sih? Kalau kulihat-lihat sih kayak asli banget gitu tuh Lihat tuh sampai kayak pergi ke awan dong Lanjut yang keenam Ini merupakan penampakan dari naga elemen api yang mengamuk di daratan Cina pada tahun 2010 silam Naga api ini benar-benar membara dengan api yang menyelimuti sekujur tubuhnya Dia seperti terbang di area itu untuk mencari mangsa Apakah mungkin burung-burung di sekitarnya adalah makanan naga api ini? El Prana agak bingung sih dengan video ini mirip seperti asli Tapi juga ada beberapa bagian yang kayak editan gitu Bantu El Prana ya temen-temen komen di kolom komentar dari semua naga yang kita tonton hari ini Mana aja yang asli dan mana yang editan Nanti yang bisa jawab bakal dapat hadiah dari El Prana Kemudian yang ketujuh Terjadi pada tahun 2008 di pinggir sungai Lijiang Cina Seorang pria berusia 40 tahun sedang memancing di area tersebut Awalnya sih aman-aman aja Namun dia mulai sadar kalau ada ikan yang bentuknya tuh aneh banget Coba lihat video ini Tuh kelihatan kan bentuknya kayak ular Tapi kok kayak ada kaki kecilnya gitu Dan di ujung kepalanya mirip naga Itu adalah naga Cina Bisa jadi sih naga ini berelemen air karena hidup di air Wah gila ternyata naga juga bisa punya anak ya Nah ini yang terakhir nih Ibu dari naga yang tadi mengamuk Karena anaknya dipancing sama pria sebelumnya itu Bercanda-bercanda Tapi beneran deh kamu harus lihat video yang ini Karena di sebuah pinggir laut Cina disana Ada sosok naga yang berusaha keluar dari sarangnya Membuat heboh warga sekitar Ini serius nih ini bukan ibu dari naga yang tadi ya Tapi beneran naga yang secara misterius keluar ke permukaan Duberan air laut langsung membanjiri sekitar Dan naga ini terbang begitu saja Banyak yang berspekulasi Kalau naga tersebut mencoba kabur dari fasilitas rahasia bawah tanah milik Cina Dan yang lainnya beranggapan kalau itu hanyalah editan Namun mengingat Cina memiliki banyak sekali rahasia mencekam Bisa jadi penelitian mengenai naga itu benar apa adanya Dan naga ini adalah salah satu buktinya Hmm El Prana pernah tahu kalau naga itu juga sempat loh terlihat di google map Kita coba buka google map sama-sama ya Aku akan arahkan ke area daratan ini nih Ini kayaknya ada di sekitar Perancis Oke kita zoom di bagian sini teman-teman Ya ampun aku jadi merinding Ini kayak ada di tepi laut gitu ya Terus di sebelah mana ya Oh tunggu dulu aku lihat sesuatu Gila Itu apaan gede banget Itu kayak bangkai naga Cina gak sih Ya ampun naga Cintanya terdampar di lautan Perancis teman-teman Ya ampun gede banget Bangkainya aja segitu dong Kalau masih hidup bakal segede apa tuh Makasih ya teman-teman udah nemenin El Prana Nontonin penampakan naga-naga Cina di hari Imlag ini Oke deh sampai jumpa Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.